Ya, sementara itu ajang tenis bertajuk JITA Nasional Junior Tenis Turnamen mulai digulirkan pada 18 hingga 24 Juni di lapangan Love Tenis Kuningan Jakarta dengan mempertandingkan 4 kategori kelompok umur putra maupun putri. Setelah tahun lalu sukses menggelar sebuah turnamen level nasional, Jakarta International Tennis Academy atau JITA mulai meningkatkan mutu dan kualitas eventnya ke tingkat yang lebih tinggi. Bertajuk, JITA Nasional Junior Tenis Turnamen yang masuk dalam level J2PNP, event ini mempertandingkan 4 kategori kelompok umur mulai dari 12, 14, 16, dan 18 tahun putra-putri. Maka tidak mengherankan, ajang ini menjadi daya manik tersendiri bagi para peserta yang datang dari berbagai klub maupun akademi tenis di seluruh Indonesia untuk menjadi yang terbaik. Menurut Rafael Yeheskia, selaku Turnamen Direktur, Nasional Junior Tenis Turnamen mengungkapkan, melalui ajang ini, para pemain diberikan kesempatan besar merasakan sebuah iklim kompetisi yang diorganisir dengan baik serta gerut yang tinggi. Jadi ini Junior National Tournament di Minggu pertama, tanggal 18-24, terus di Minggu kedua itu ada Junior International Tournament. Jadi ini tuh part of our effort untuk memberikan pengalaman pertandingan yang diorganisir dengan cukup rapi dan memberikan kesempatan untuk orang-orang Indonesia juga untuk bisa dapat pertandingan dengan grade yang tinggi dan dapetin poin yang banyak. Nggak hanya di Nasional, tapi di Internasional juga di Minggu keduanya. Sebenarnya ini kita mengalami penambahan peserta juga dari tahun lalu, ya mungkin tahun lalu kan juga masih ada takut kena COVID segala macam, tahun lalu terus kita 183 pemain, sekarang kita ada 270-an pemain. Nah, jadi itu dibagi dari kategori 12 tahun cewek-cowok, 14 tahun cewek-cowok, 16 tahun cewek-cowok, dan 18 tahun cewek-cowok. Melihat peningkatan kualitas dan juga animo pesertanya yang tinggi dan dikelola secara profesional, hal ini mengundang pihak sponsor untuk berkontribusi. Hal ini diungkapkan Satoshi Yusa sebagai manajer pemasaran Yonek Asia Tenggara dalam upayanya membina dan meningkatkan tenis junior di Indonesia. Pada event Nasional Junior Tennis Tournament yang dihelat di lapangan Love Tennis Kuningan Jakarta Pusat, terbagi dalam dua seris yakni nasional dan juga internasional. Untuk level nasional, digelar 18 hingga 24 Juni, sementara untuk internasional serisnya akan dimulai pekan berikutnya.